Intro Menjelang perayaan Hari Raya Idovitri 1444 Hijriah, Polda Aceh beserta unsur Forkopimda melakukan pengecekan pos-pos pengamanan dan pelayanan yang ada di Bandar Aceh. Selain mengecek posko pengamanan, kesiapan armada angkutan mudik lebaran juga dicek kesiapannya, seperti yang dilakukan di Pelabuhan Ulele, Bandar Aceh, dan Terminal Tipe A Batoh, Bandar Aceh pada selasa sore kemarin. Selain itu pemirsa, pengecekan kesehatan supir angkutan juga dilakukan, seperti cek kesehatan dan pemeriksaan urin. Kapolda Aceh Irjen Paul Ahmad Haidar saat melakukan pengecekan di dua lokasi tersebut melihat sudah ada kenaikan penumpang pada moda transportasi laut di Pelabuhan Ulele. Kapolda Aceh berharap dengan adanya posko-posko pelayanan, baik itu di Bandar Aceh maupun di setiap kabupaten kota yang tersebar, masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan, baik itu saat arus mudik dan arus balik lebaran. Kita sudah pengecekan di dua tempat, yaitu di Pelabuhan Ulele dan di Terminal Bantok. Untuk di Pelabuhan Ulele, tadi sudah ada sedikit peningkatan penumpang, sehingga tadi yang biasanya itu tiga trip, tadi itu sudah enam trip. Dan nanti ketika sudah mulai ada peningkatan penumpang, nanti akan dinaikkan menjadi lapan trip, bahkan sepuluh trip. Di Terminal, dilakukan pengecekan, tadi untuk masalah kesehatan pengemudi, kemudian kesiapan pengemudi dalam hal ini sudah tidak ada kandungan angkubah. Insya Allah nanti ke depan kita sudah bisa melakukan pengamanan, arus mudik, arus balik dengan lancar. Untuk RKS Semen sekarang ini kita belum, kita masih melalui jalur normal-normal, karena memang arus mudik yang ada di wilayah Aceh ini masih dalam batas normal. Tidak tahu nanti ketika mendekati hari A, mungkin akan kami mengambil jalan yang berbeda.